Pemirsa wisata pemandian air panas yang terletak di Desa Tanuhi, Kecamatan Loksado dapat menjadi pilihan Anda jika ingin menghabiskan liburan bersama keluarga. Terlebih sejumlah khasiat bisa dirasakan setelah mandi di tempat tersebut. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Wisata pemandian air panas Tanuhi ini berjarak sekitar 30 km dari pusat kota kandangan dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Objek wisata yang tengah menjadi sorotan itu dikenal sebagai pemandian air panas Tanuhi. Terbilang sangat eksotis karena di sana Anda dapat berenang menikmati air tangan alami. Selain itu di area wisata dibolehkan membawa makanan dari luar. Hal menarik dari tempat wisata bernuansa alam ini terdapat mata air panas yang memancar dari dalam tanah. Sehingga para pengunjung yang datang mempercayainya sejumlah khasiat dari pemandian air panas ini. Pengelola wisata Tanuhi Yajib menyatakan pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan sebelum masuk area wisata. Para pengunjung diwajibkan cuci tangan dan memakai masker. Kini pengunjung mengalami peningkatan bahkan hari Sabtu dan Minggu area parkir wisata penuh hingga meluber ke badan jalan. Rusmadi pengunjung asal Samarinda mempercayai pemandian air panas Tanuhi dapat menghilangkan gatal-gatal dan menangkal virus COVID-19. Ia percaya virus-virus bisa hilang setelah berendam di sana. Sementara Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Hulu Sungai Selatan Epran mengaku, pemerintah terus melakukan pemantauan untuk memastikan pengelola dan pengunjung wisata mematuhi protokol kesehatan dan menjaga keamanan serta kenyamanan bagi pengunjung. Ada standar persen-persengan yang harus mereka pasang. Kami tidak pernah berhenti untuk mengingatkan, karena namanya juga fasilitas publik, ada polam renangnya, ada beberapa tempat-tempat yang untuk bersantai-santai juga. Di sini kita juga mengingatkan agar terlalu meningkatkan kuasa padaan. Terlepas dari semua itu, pemiwannya, kita hanya berusaha, berencana, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang di luar kemampuan kita yang kita tidak tahu. Dan tidak semua kita pun, semua saya yakin tidak ada yang tahu kapan apa yang akan terjadi, tidak tahu. Abdi Ansa Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Terima kasih telah menonton!